Halo para pecinta battle true heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Kui lah gak usah pakai lama lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut sebelum kancut mimpin mengucapin terima kasih buat nama-nama berikut ini Di sana ada ajlung suaminya Suner, seseorang, cingkok, pemuja, cailin, iwayan, eka, putra, macula, batosai, yunus, lanangi, jagad, hamba, Allah, dan yang mulia Terima kasih buat kalian yang udah ngelempar kopi buat mimpin sehingga tersedia video yang sedikit lebih lama sebagai apresiasi buat kalian Kui lah gak usah pakai lama lama lagi kita kancutkan perjalanan dari Mang Oyan Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini mendengarkan penjelasan mengenai surga pembunuhan dari Xiaoyue Li Xiaoyan pada akhirnya segera mengerti betapa menakutkannya surga pembunuhan ini Memikirkan hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyue Li Apakah ada aturan bagi mereka jika mereka ingin meninggalkan surga pembunuh dewa Xiaoyue Li pun segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa jika seseorang ingin pergi dari sini ada dua syarat Syarat pertama adalah membunuh binatang buas kuno tingkat ke-6 Binatang buas tingkat ini sebanding dengan orang kuat di tingkat tahap menengah dogat bintang 8 Dengan begitu maka binatang ini akan memiliki origin kick dengan akumulasi sekitar 200 juta Xiaoyan seketika terngangak mendengar angka yang baru saja disebutkan oleh Xiaoyue Li Xiaoyan tidak pernah membayangkan jumlah angka yang sebesar ini Origin kick yang dimiliki Xiaoyan saja pada saat ini baru mencapai 6 juta Xiaoyan tidak tahu kapan kah Xiaoyan akan bisa memiliki origin kick sejumlah seperti itu Pada saat ini Xiaoyan juga seketika teringat Dong Hai Yuan yang memiliki miliaran origin kick Jika begitu permasalahannya bukankah kekuatan dari Dong Hai Yuan ini benar-benar sangat mengerikan Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menggelak nafas memikirkan kesenjangan kekuatan yang sangat jauh ini Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa kembali bertanya kepada Xiaoyue Li bagaimana dengan syarat yang kedua Xiaoyue Li segera menjawab bahwa syarat kedua adalah bahwa mereka harus bertahan hidup disini Sampai hanya tersisa 100 orang yang selamat Xiaoyan kembali mendesis dingin ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyue Li Meskipun di surga pembunuhan dewa ini ada banyak orang yang memutuskan untuk pergi Puluhan ribu orang telah memasuki tempat ini dan sepertinya syarat kedua lebih ketat daripada syarat pertama Ini juga lah yang tampaknya menjelaskan pengambilan nama dari surga pembunuhan dewa itu sendiri Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya bisa menggelak nafas mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyue Li Sementara itu di sisi lain Xiaoyue Li tampaknya mengingat sesuatu dan segera berbicara kepada Xiaoyan Xiaoyue Li berkata bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Xiaoyue Li Selain dari ibu Xiaoyue Li juga membawakan ayah naga konyol itu Xiaoyan seketika sedikit terkejut dan mengerutkan kening sebelum ayurnya bertanya apa yang dimaksud dengan naga konyol Sesaat kemudian Xiaoyan segera menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyue Li dan bertanya Mungkinkah naga konyol yang dibicarakan oleh Xiaoyue Li adalah Long Ye Xiaoyue Li seketika mengangguk dengan ringan dan Xiaoyan pada saat ini seketika sangat gembira Xiaoyan langsung bertanya apakah itu memang benar dan dimanakah keberadaan Long Ye Melihat Sun Er Xiaoyan benar-benar sudah sangat bahagia Terlebih lagi pada saat ini ada juga Long Ye di tempat ini Senyum di wajah Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba kembali menjadi semakin mekar Sementara itu Xiaoyue Li pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan Bahwa sudah waktunya menyiksa binatang buas yang berada di tempat ini Ayah juga tidak perlu khawatir karena sekarang Long Ye bisa memadatkan separuh tubuhnya Dengan hanya satu perintah dari Long Ye semua binatang benar-benar harus mematuhinya Dengan begitu maka tidak akan ada seorang pun di sini yang bisa menyakiti Long Ye Selain itu demi ayah Long Ye benar-benar rela menghadapi pelatihan yang sangat ekstrim Dengan begitu banyak binatang buas kuno di tempat ini Maka Long Ye akan benar-benar menjadi semakin kuat ketika ia pergi Terlebih lagi Raja Tianzang juga telah memberinya gulungan teknik surgawi pelahap 10.000 binatang Dengan menyerap esensi darah semua binatang Maka Long Ye benar-benar akan menjadi semakin kuat Itulah mengapa pada saat ini Long Ye tidak berada di sini Karena Long Ye harus berkeliling mengumpulkan esensi darah Sementara untuk kapankah waktunya Long Ye kembali semuanya akan segera terjadi Xiao Yan pada saat ini menghelak nafas mendengar Long Ye yang ternyata baik-baik saja Terlebih lagi kekuatan Long Ye juga pada saat ini telah meningkat Xiao Yan juga pada saat ini sangat pemasaran dengan peningkatan kekuatan yang dimiliki oleh Long Ye Long Ye mengikuti Xiao Yu Eli yang sangat kuat dan tentu saja hal tersebut akan sangat berpengaruh Xiao Yan pada akhirnya mau tidak mau segera bertanya dengan penuh rasa ingin tahu Level berapa yang pada saat ini telah dicapai oleh Long Ye Xiao Yu Eli pada saat ini segera menjelaskan bahwa jika Long Ye menggunakan wujud aslinya Sepertinya seorang dogat bintang tujuh biasa mungkin tidak akan dapat melakukan apapun kepada Long Ye Terlebih lagi dengan adanya garis keturunan akan membuat Long Ye masih memiliki kekuatan yang bisa ditingkatkan Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum tak berdaya Ada juga ekspresi keterkejutan di mata Xiao Yan karena secara tidak langsung Long Ye pada saat ini telah menjadi lebih kuat daripada Xiao Yan Tanpa bantuan 10 api iblis Xiao Yan hanya akan menjadi dogat bintang 6 dengan 6 juta orijin ki Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa Long Ye akan bisa mengejar dan melampaui kekuatan Xiao Yan Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menghelak nafas dan bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan menyadari keberadaan sesosok yang terlihat seolah-olah sedang bersembunyi di balik Xiao Yu Eli Sosok ini tidak terlalu diperhatikan oleh Xiao Yan pada saat sebelumnya Tetapi ketika Xiao Yan memperhatikan sosok tersebut Xiao Yan segera mengenali identitasnya Ini adalah orang yang berada di istana surgawi yang ingin memblokir dan membunuh Xiao Yan Menyadari tatapan dari Xiao Yan ini Xiao Yu Eli pada akhirnya segera menjelaskan bahwa pria ini telah menyelinap jauh dan memancarkan niat membunuh kepada ayah Long Ye telah menangkapnya dan berniat untuk menyerahkannya kepada ayah Identitas orang ini agak istimewa dan Xiao Yu Eli ingin tahu apakah ayah mengenalinya atau tidak Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan Dan kening mendengar kata identitas dari orang ini yang agak istimewa Xiao Yan segera menyadari sesuatu dan Xiao Yan segera bertanya apakah yang dibicarakan oleh Xiao Yu Eli adalah Mention surgawi Xiao Yu Eli pun mengangguk dan berkata bahwa itu memang benar Sepertinya menurut Xiao Yu Eli ayah tampaknya telah menjadi sasaran dari Mention surgawi Xiao Yan pada akhirnya memandang Karah Wu Tai dan Xiao Yan bergumam Bahwa Xiao Yan tidak pernah mengira mereka akan mengejar kelompok Xiao Yan sejauh ini Mendengar hal tersebut Xiao Yu Eli pada saat ini segera menoleh ke arah Wu Tai dan mulai kembali berbicara Xiao Yu Eli berkata bahwa tidak bermasalah jika mereka adalah antek-antek dari Mention surgawi Mereka hanya perlu menghabisi orang ini dan permasalahan akan bisa diselesaikan Namun Xiao Yu Eli mendengar dari Raja Tian Zhang yang menjelaskan bahwa Mention surgawi ini sangat kuat Oleh karena itu jika ayah menjadi sasaran dari kelompok ini maka lebih baik ayah berhati-hati Mendengar apa yang dijelaskan oleh Xiao Yu Eli, Wu Tai pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit Wu Tai tidak bereaksi apapun mendengar kedua belah pihak yang pada saat ini berbincang-bincang Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Wu Tai apakah mereka berasal dari Mention surgawi Wu Tai pada saat ini hanya bisa terdiam dan masih tersenyum pahit Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera kembali berkata sepertinya mereka mencari Xiao Yan secara terpisah Apakah Wu Tai berpikir Wu Tai memiliki kekuatan untuk bertahan hidup sebelum bala bantuan datang Wu Tai pada saat ini masih tetap diam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera bertanya mengapa Wu Tai tidak berbicara dan memberitahu Xiao Yan Bersamaan dengan perkataan Xiao Yan yang terdengar sebuah suara pada saat ini seketika terdengar dari kejauhan Suara tersebut berkata bahwa bukannya orang ini tidak ingin berbicara kepada Xiao Yan Namun karena bala bantuan telah sampai oleh karena itu tidak ada gunanya bagi Wu Tai untuk berbicara Mendengar suara tersebut mata Xiao Yueli pada saat ini seketika menyipit dan menatap ke arah kejauhan Ada tiga sosok yang pada saat ini melesat dari kejauhan dan aura mereka cukup kuat Wu Tai yang menyadari hal tersebut juga pada saat ini segera melonjakan orijinkinya dan bergegas mundur Seteguk besar darah juga segera dikeluarkan dari mulutnya dan digabungkan dengan orijinki Sebuah perisai pada saat ini terbentuk dan Wu Tai menggunakan perisai tersebut untuk menopang kecepatannya Namun bersama dengan hal tersebut Xiao Yueli sedikit mengerutkan gening dan lanjut mengayunkan sabit kematian miliknya Cahaya hitam pada akhirnya melesat dan menghantam ke arah perisai dari Wu Tai Dalam sekejap mata ledakan keras terjadi dengan perisai Wu Tai yang dihancurkan Cahaya hitam ini juga seketika melesat mengarah ke tubuh Wu Tai Lengan kanan serta kaki kanan Wu Tai pada akhirnya terpotong dan Wu Tai terluka dengan parah Wu Tai pada akhirnya terjatuh dengan keras ke tanah dan gerakan ini benar-benar hampir membunuh Wu Tai dengan sangat cepat Sementara itu tiga sosok yang melesat pada akhirnya Dia segera sampai dan kelompok ini dipimpin oleh Cao Ge Ada juga Cao Yu dan Zuo Qi di belakang dari Cao Ge Cao Ge memandang Wu Tai yang terluka parah dan Cao Ge tidak tahu bahwa ini dilakukan oleh Xiao Yueli Mementum Cao Ge pada akhirnya segera meledak Seolah-olah sosoknya adalah yang terkuat di tempat ini Cao Ge sama sekali tidak memperhatikan Xiao Yueli karena Xiao Yueli pada saat ini menakan auranya Dengan begitu maka Cao Ge tidak bisa mendeteksi kekuatan Xiao Yueli hanya dalam satu lirikan Cao Ge hanya memandang ke arah Xiao Yan dan bertanya apakah itu adalah kelompok mereka Zuo Qi dan Cao Yu pada saat ini mengangguk mengkonfirmasi pertanyaan dari Cao Ge Mata Cao Ge pada akhirnya sedikit menyipit begitu sosoknya menatap ke arah Xiao Yan Cao Ge juga bisa melihat adanya tanda dewa jahat diantara alih Xiao Yan Cao Ge pun sedikit tersenyum dan bergumam bahwa itu memang tanda dari dewa jahat Ini benar-benar sangat menarik dan apakah si pria adalah reinkarnasi dari dewa jahat Begitu Xiao Yan mendengar hal ini Xiao Yan pada akhirnya menatap ke arah Cao Ge dengan tatapan tajam Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan lanjut berkata bahwa itu bukan urusan Cao Ge Cao Ge sedikit tertegun mendengar kata sederhana yang pada saat ini keluar dari mulut Xiao Yan Cao Ge pada akhirnya sedikit meledek dengan berkata bahwa ia hanyalah seorang dogat bintang enam Ia tidak tahu dari mana ia mendapatkan kepercayaan diri untuk berbicara seperti itu kepada Cao Ge Namun karena ia adalah pewaris dari dewa jahat maka Cao Ge akan memberinya wajah dan memberinya dua pilihan Ia bisa mengikuti mereka ke mansion surgawi atau ia bisa mokat dan Cao Ge akan membawa tubuhnya ke mansion surgawi Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini langsung mematahkan argumen Cao Ge dengan berkata Tetapi menurut Xiao Yan sepertinya Cao Ge tidak memiliki kekuatan tersebut Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan Cao Ge pada saat ini sedikit kesal Cao Ge pada akhirnya segera lanjut berkata jika begitu permasalahannya Mari mereka melihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang dogat bintang enam Momentum kuat dari Cao Ge pada akhirnya seketika meledak dengan kekuatan dogat bintang delapan Ada lebih seratus juta fondasi Origin Qi di dalam tubuhnya Origin Qi yang megah segera keluar dari tubuh Cao Ge dan dalam waktu sekejap menyelimuti kelompok Xiao Yan Tekanan yang kuat juga pada saat ini seketika tersapu dan mata Xiao Yan sedikit menyipit Cao Ge pada saat ini perlahan mengangkat lapak tangannya dan Origin Qi yang agung langsung mengembun menjadi kuali persegi emas hitam Cao Ge lanjut mengarahkannya ke arah Xiao Yan dan benar-benar ingin menghancurkan Xiao Yan dalam satu kali gerakan Kuali persegi emas hitam pada akhirnya benar-benar segera dilesatkan ke arah Xiao Yan Senyum yang dipenuhi dengan ledekan juga segera muncul di wajah Cao Ge Menurutnya serangan ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh kelompok Xiao Yan Bahkan meskipun ada dogat bintang tujuh selama mereka tidak berada di dogat puncak bintang tujuh Mereka benar-benar hampir tidak akan mampu bersaing dengan serangan Cao Ge ini Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini masih terdiam dan terlihat tenang menghadapi serangan Cao Ge Cao Ge pun pada akhirnya kembali meledek ketika bertanya apakah Xiao Yan sudah menyerah Itu adalah langkah yang bijaksana karena hasilnya akan tetap sama meskipun Xiao Yan melawan ataupun tidak Cao Ge pada akhirnya segera mengepalkan tangannya dan kekuatan yang lebih kuat pada akhirnya benar-benar melonjak menuju ke arah Xiao Yan Begitu serangan ini mendekat tiba-tiba suara ledakan yang kerasa ketika terjadi Cahaya hitam melesat dan mendarat di kuali persegi hitam emas milik Cao Ge Kuali persegi ini pun terhenti beberapa saat sebelum akhirnya terlihat ada retakan yang menyebar Pada akhirnya dengan cepat kuali tersebut benar-benar diledakan dengan suara yang sangat keras Senyum yang dipenuhi ledakan di wajah Cao Ge juga pada saat ini tiba-tiba membekuk Ekspresi ketidakpercayaan pada saat ini melonjak di wajah Cao Ge Kuali persegi emas hitam ini bukanlah benda biasa dan itu terbuat dari vibranium Terlebih lagi kuali ini juga mengandung formasi misterius dan sangat kuat Cao Ge benar-benar tidak menyangka bahwa kuali tersebut akan langsung dihancurkan hanya dengan satu kali gerakan Matanya yang dipulih dengan keterkejutan pada akhirnya segera menatap ke arah tempat asal cahaya hitam tersebut melesat Pada akhirnya tatapan Cao Ge segera tertuju pada Xiaoyu Weli yang sedang memegang sabit kematian Mata Cao Ge pada akhirnya kembali menyusut menatap ke arah sosok Xiaoyu Weli Cao Ge tanpa sadar bergumam bahwa fluktuasi kekuatan gadis ini begitu kuat Cao Ge pada akhirnya segera memancarkan aura untuk merasakan kekuatan dari Xiaoyu Weli Namun dari permukaan aura yang dipancarkan oleh Xiaoyu Weli ini sangat lemah Cao Ge tidak bisa merasakan kekuatan Xiaoyu Weli sama sekali dan Cao Ge hanya bisa mengerutkan kening Sesaat kemudian kewaspadaan pada akhirnya segera melonjak di dalam hati dari Cao Ge Cao Ge tidak pernah menyangka bahwa akan ada orang sekuat itu di samping kelompok Xiaoyan Cao Ge pada akhirnya bergumam dengan suara rendah kepada Zuo Kiu dan Cao Ge ketika bertanya apakah ini adalah orang yang mereka katakan orang kuat berada di samping Xiaoyan Zuo Kiu dan Cao Ge seketika saling memandang sebelum akhirnya berkata bahwa itu bukan orang yang mereka maksud Orang yang mereka maksud adalah seorang lelaki dan mereka belum pernah melihat gadis ini sebelumnya Cao Ge pada akhirnya memandang ke arah Xiaoyu Weli dengan hati-hati dan setelah beberapa saat terlihat ragu-ragu Mata Cao Ge pada akhirnya kembali menyipit seolah-olah Cao Ge telah mengingat sesuatu Wajah Cao Ge langsung dipenuhi dengan ekspresi keterkejutan dan tubuhnya tampak sedikit gemetar Cao Ge pada akhirnya bergumam sepertinya itu memang gadis tersebut Cao Ge mengenali rambut serta mata merah muda gadis ini Tampaknya ini adalah gadis yang merupakan penyihir kecil Xiaoyu Weli pada saat ini seketika menyipitkan matanya menatap tajam ke arah Cao Ge Sementara itu Cao Ge pada saat ini sedikit tertegun sebelum akhirnya mengisyaratkan kelompoknya untuk mundur Cao Ge dengan cepat meraih Cao Ge dan segera bergegas meninggalkan Zuo Kiu Melihat hal tersebut Xiaoyu Weli segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyu Weli harus mengejar mereka Xiaoyan dengan masih tersenyum pada saat ini sedikit mengangguk dan sosok Xiaoyu Weli seketika melesat Xiaoyu Weli berubah menjadi cahaya hitam dan mengejar ke arah Cao Ge dan Cao Yu Begitu keduanya melihat lesatan cahaya dari kejauhan Mereka bisa merasakan perbedaan kecepatan di antara kedua belah pihak Kecepatan Xiaoyu Weli ini jauh lebih cepat hingga pada akhirnya Xiaoyu Weli berhasil menyusul mereka hanya dalam beberapa tarikan nafas Xiaoyan juga pada saat ini tercengang melihat kecepatan dari Xiaoyu Weli Sesaat kemudian Xiaoyan kembali dikejutkan dengan banyaknya benturan yang pada saat ini terjadi di kejauhan Yang lebih mengejutkan lagi bagi Xiaoyan adalah Xiaoyu Weli pada akhirnya segera kembali dengan Cao Ge dan Cao Yu Pada saat ini keduanya terlihat memiliki lebam di wajah masing-masing dan keduanya terluka parah Mereka pada saat ini sama sekali tidak bisa melawan Xiaoyu Weli Zuo Kiyo yang sebelumnya ditinggalkan oleh Cao Ge juga pada saat ini hanya bisa terengangak melihat Cao Ge yang sebelumnya sombong pada saat ini babak belur Pada akhirnya Xiaoyu Weli sampai di hadapan Xiaoyan dan pada saat ini segera memarahi Cao Ge dan Cao Yu Xiaoyu Weli berkata agar di masa depan mereka menyebut Xiaoyu Weli dengan panggilan ratu Sebaiknya jika mereka memang masih ingin tetap hidup mereka jangan memanggil Xiaoyu Weli dengan sebutan penyihir kecil Cao Ge pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar omelan yang baru saja keluar dari mulut Xiaoyu Weli Sementara itu Xiaoyu Weli segera menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyu Weli telah menangkap mereka Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyu Weli akan membiarkan ayah menangani sisanya Xiaoyu Weli pada saat ini benar-benar terkejut dengan kekuatan yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyu Weli Xiaoyu Weli pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyu Weli bahwa ayah benar-benar sangat pemasaran dengan kekuatan Xiaoyu Weli Ayah benar-benar ingin tahu kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Xiaoyu Weli pada saat ini Xiaoyu Weli pada saat ini hanya tersenyum mendengar pujian yang pada saat ini dilontarkan oleh Xiaoyu Weli Sementara itu Xiaoyu Weli pada saat ini hanya bisa menghelak nafas dan menggelengkan kelapanya menatap ke arah Xiaoyu Weli Dari semenjak Xiaoyu Weli bertemu Xiaoyu Weli di bintang Hongmang kekuatan Xiaoyu Weli ini benar-benar di luar imajinasi Xiaoyu Weli Xiaoyu Weli bahkan khawatir klon iblis keabadian juga tidak akan bisa menyaingi kekuatan Xiaoyu Weli Xiaoyu Weli pada akhirnya menghelak nafas dan mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu dan memutuskan untuk menatap ke arah Xiaoyu Weli Xiaoyu Weli pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyu Weli apakah tujuan mereka sesungguhnya Xiaoyu Weli pada saat ini segera berkata bahwa ia benar-benar terkejut dengan hal ini dan ia sesungguhnya tidak mengejar Xiaoyu Weli Ia sesungguhnya hanya ingin membawa Xiaoyu Weli kembali menuju ke mansion surgawi Mendengar jawaban Xiaoyu Weli yang berbelit-belit Xiaoyu Weli pada akhirnya sedikit menyipitkan matanya Xiaoyu Weli lanjut berkata sepertinya Xiaoyu Weli benar-benar tidak berniat meninggalkan tempat ini hidup-hidup Xiaoyu Weli yang tidak memiliki rasa takut terhadap Xiaoyu Weli pada saat ini segera kembali mulai berbicara dengan sedikit nada meledek Xiaoyu Weli berkata apakah mungkin bagi mereka untuk membiarkan kelompok Xiaoyu Weli pergi hidup-hidup Xiaoyu Weli pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa hal tersebut bukanlah tidak mungkin Selain itu sepertinya menghabisi atau tidak menghabisi mereka adalah sesuatu yang tidak terlalu berdampak banyak Xiaoyu Weli pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyu Weli Sementara itu Xiaoyan lanjut berkata bahwa jika mereka bisa menjawab pertanyaan Xiaoyan dengan jujur Xiaoyan akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup mereka Namun jika ada sedikit saja kebohongan maka mereka tentu tahu konsekuensinya Xiaoyu Weli pada saat ini melirik ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiaoyu Weli yang berada di belakang Xiaoyan Xiaoyu Weli pada saat ini hanya terdiam dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun Melihat hal tersebut Xiaoyu Weli pada akhirnya segera berkata bahwa tidak bermasalah jika mereka tidak ingin berbicara Xiaoyu Weli bisa menghabisi mereka dan Xiaoyu Weli bahkan bisa melihat ke dalam jiwa mereka meskipun mereka telah mekat Dengan begitu justru tidak akan ada informasi yang terlewat yang akan mereka dapatkan Namun hanya saja setelah Xiaoyu Weli melihat ke dalam jiwa mereka Mereka tidak akan lagi bisa berenkarnasi di kehidupan selanjutnya Selain itu jika ayah mau Xiaoyu Weli juga bisa membiarkan mereka tetap tinggal di dunia bawah dan tidak akan pernah bisa berenkarnasi Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyu Weli Semua orang termasuk dengan Cao Gu pada saat ini berkeringat dingin Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyu Weli Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyu Weli apakah mereka memiliki jiwa Jika begitu permasalahannya mengapa Xiaoyan tidak bisa merasakannya Xiaoyu Weli pada akhirnya segera tersadar sesuatu dan mulai lanjut menjelaskan kepada Xiaoyan Xiaoyu Weli berkata bahwa Xiaoyu Weli hampir lupa jika mereka telah menjual jiwa mereka dan tidak memiliki jiwa Xiaoyu Weli mendengar bahwa mansion surgawi mereka memiliki kekuatan kebangkitan Bahkan jika mereka terbunuh dan bahkan jika mereka mokat mereka akan bisa kembali terlahir di mansion surgawi Namun hal tersebut bukan permasalahan bagi Xiaoyu Weli Karena Xiaoyu Weli memiliki cara untuk memenjarakan mereka Dengan begitu maka mereka tidak akan lagi bisa kembali terlahir di mansion surgawi Semakin banyak kelompok Xiaoyu Weli mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyu Weli Semakin mereka merasa ketakutan Xiaoyu Weli sama sekali tidak meragukan kata-kata Xiaoyu Weli Karena ia tahu Xiaoyu Weli berasal dari dunia bawah Meskipun Xiaoyu Weli tidak tahu bahwa Xiaoyu Weli adalah reinkarnasi dari Mingyue Namun dengan kekuatan Xiaoyu Weli pada saat ini Sepertinya Xiaoyu Weli adalah orang penting di dunia bawah Cao Gu pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya buru-buru segera memberikan informasi kepada Xiaoyan Cao Gu berkata bahwa mereka tidak perlu melakukan seperti apa yang dikatakan oleh ratu Sesungguhnya alasan mengapa mereka mengejar Xiaoyan benar-benar sangatlah sederhana Hal itu dikarenakan adanya tanda didahi dari Xiaoyan yang adalah milik dari dewa jahat Mendengar hal ini Xiaoyan pada akhirnya mengusap tanda di antara alisnya dan hanya bisa menghala nafas di dalam hati Ternyata semua ini disebabkan oleh tanda yang diberikan dari dewa jahat Sementara itu di sisi lain Xiaoyu Weli pada akhirnya segera bertanya apakah mereka benar-benar akan memburu dewa jahat Cao Gu segera menjelaskan bahwa sesungguhnya bukan itu yang mereka inginkan di dalam hati mereka Dimensiun surga yang besar dapat dikatakan mereka seperti boneka hidup Mereka juga ingin memiliki kebebasan lagi dan mereka ingin memiliki jiwa mereka masing-masing Cao Gu pada saat ini terlihat benar-benar sangat sedih ketika membicarakan permasalahan ini Tampaknya apa yang dikatakan oleh Cao Gu itu memang benar Sementara itu Xiaoyu Weli kembali bertanya apakah dengan menghabisi dewa jahat hal tersebut akan membebaskan jiwa mereka Cao Gu menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia tidak tahu Tetapi setidaknya akan ada secerca harapan bagi mereka Xiaoyu Weli pada saat ini tiba-tiba memiliki ekspresi yang berubah menjadi suram dan terlihat sedikit serius Xiaoyu Weli pada akhirnya lanjut berkata tetapi sejauh yang ia tahu Mention surgawi ini diciptakan oleh dewa jahat dan mereka adalah anak buah dari dewa jahat Cao Gu sedikit gemetar begitu mendengar Xiaoyu Weli berbicara Hingga ke tahap ini ada ekspresi kepahitan di wajahnya Sebelum akhirnya Cao Gu mulai menjawab secara perlahan Cao Gu menjelaskan bahwa jauh sebelum dewa jahat mokat Mention surgawi telah berpindah tangan dan mereka tidak lagi menghormati dewa jahat Jika mereka membantah mereka benar-benar akan dihabisi dan mereka benar-benar takut dengan pemimpin baru mereka Mendengar hal tersebut Xiaoyu Weli pada saat ini menganggukkan kelapanya Sementara Xiaoyan sedikit terjekut Xiaoyu Weli pada saat ini memandang ke arah Cao Gu dengan tatapan serius dan mulai kembali bertanya dengan nada yang semakin serius Xiaoyu Weli bertanya kepada Cao Gu agar mereka mengatakan berapa banyak orang yang telah mengetahui informasi ini Cao Gu segera menjawab dengan jujur bahwa hanya mereka berempat yang mengetahui informasi ini Xiaoyu Weli pada akhirnya kembali menatap tajam ke arah Cao Gu karena Xiaoyu Weli ingin memastikan bahwa Cao Gu tidak berbohong kepada Xiaoyu Weli Xiaoyu Weli khawatir jika keberadaan Xiaoyan diketahui oleh mention surgawi Maka Xiaoyan benar-benar tidak akan bisa bersaing dengan mereka Xiaoyu Weli juga pada saat ini tidak bisa sepenuhnya percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Cao Gu Pada akhirnya Xiaoyu Weli segera berkata bahwa Xiaoyu Weli akan bisa memberikan kesempatan mereka untuk hidup Namun Xiaoyu Weli akan menghapus semua ingatan mereka yang berhubungan dengan ayahnya Hal itu tidak akan membahayakan mereka yang tidak memiliki jiwa dan mereka tidak perlu khawatir Mendengar hal tersebut Cao Gu pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan Cao Gu tidak berkata apapun Perkataan Xiaoyu Weli ini juga tidak membutuhkan persetujuan dari Cao Gu dan pada saat ini cahaya hitam segera melonjak dari lengan Xiaoyu Weli Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini cahaya hitam benar-benar membuat kelompok dari Cao Gu memejamkan mata dan tidak sadarkan diri Xiaoyu Weli segera menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa yang terbaik bagi ayah adalah menyembunyikan tanda di dahinya Sejauh yang Xiaoyu Weli tahu mention surgawi sangat tersembunyi sehingga bahkan aliansi dosian tidak akan bisa dibandingkan dengan mereka Sebelum ayah menerobos keabadian cobalah untuk tidak mengekspos tanda di dahi ayah Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Xiaoyu Weli yang berbicara dengan nada serius Xiaoyan mengusap alisnya dan pada saat ini Xiaoyan memikirkan mengenai hal tersebut Xiaoyan juga menyadari bahwa sepertinya tanda di dahi Xiaoyan telah sedikit memudar Meskipun tidak sepenuhnya tersembunyi jika seseorang tidak melihatnya dengan lebih dekat Akan sangat sulit bagi mereka untuk melihat keberadaan tanda di dahi Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini berpikir tampaknya hal ini bisa terjadi karena tanda tersebut tidak menyukai Xiaoyan yang terlalu lemah Tampaknya tanda ini mengambil inisiatif untuk menyembunyikan dirinya demi melindungi pemiliknya Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada akhirnya melambaikan tangannya dan proses penghapusan ingatan ini seketika selesai Kelompok Cao Ge pada saat ini tampak terlihat linglong dan tidak mengenali Xiaoyan Namun meskipun begitu mereka pada saat ini masih mengenali Xiaoyan dan ajak jejak ketakutan di mata masing-masing Xiaoyan pun segera memerintahkan mereka untuk segera pergi Cao Ge pada akhirnya segera pergi bergegas bersama dengan Cao Ge dan berubah menjadi kilatan cahaya Sementara itu Zhou Ge pada saat ini segera membopong hutai yang terluka parah dan mereka semua dengan cepat menghilang dari pandangan kelompok Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali mulai berbicara kepada Xiaoyan Xiaoyan berkata bahwa mereka tidak lagi bisa tinggal di tempat ini untuk waktu yang lebih lama Manajemen puncak dari surga pembunuhan ini dikendalikan oleh mansion surgawi Jika orang-orang itu mengetahuinya maka benar-benar akan menjadi permasalahan yang sangat besar Meskipun Xiaoyan berada di samping ayah Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangguk menyatakan persetujuannya dengan pengaturan dari Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah tanda di antara alis Xiaoyan dan Xiaoyan memiliki rasa pemasaran di dalam hatinya Xiaoyan pun segera bertanya kepada Xiaoyan bahwa ia sangat pemasaran mengapa ayah memiliki tanda dari dewa jahat di antara alisnya Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam memikirkan tanda di antara alisnya Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan bahwa ceritanya sangat panjang Tetapi yang jelas tanda ini ditinggalkan oleh dewa jahat sendiri Xiaoyan pada saat ini menjelaskan secara singkat dan Xiaoyan tidak menjelaskan bahwa tanda ini adalah teknik pembentuk kehidupan yang diturunkan oleh dewa jahat Ini juga adalah tanda kekuatan untuk merebut tubuh dan setiap kali teknik pembentukan kehidupan ini digunakan Tandanya akan mulai meredup dan secara bertahap akan pulih seiring berjalannya waktu Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangguk sebelum akhirnya berkata Sebaiknya mereka pada saat ini beristri jahat disini sebentar Xiaoyan juga akan mengurus beberapa hal dan Xiaoyan akan segera kembali Xiaoyan pada saat ini mengangguk dan Xiaoyan sekali lagi memilih untuk duduk bersilah Kristal energi delapan warna pada saat ini akhirnya segera kembali muncul di tangan Xiaoyan Xiaoyan juga melemparkan kristal energi lima warna ke arah Wu Zhen dan Jian Su Xiaoyan menyimpan kristal energi yang tersisa untuk Ding Yue dan Xia Zheng Hui yang berada di luar surga pembunuhan Begitu Xiaoyan duduk bersilah, Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak ragu-ragu lagi Setelah gelembang binatang menghilang, pada akhirnya Xiaoyan kembali mulai ingin meningkatkan kekuatannya Xiaoyan perlahan menutup matanya dan Origin Qi yang agung mulai kembali menyelimuti Xiaoyan Origin Qi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan Pada saat ini Xiaoyan tahu bahwa peningkatan kekuatan yang terus-menerus akan menjadi kurang efektif Oleh karena itu apa yang harus dilakukan oleh Xiaoyan adalah meningkatkan kekuatannya secara gila-gilaan Origin Qi yang terkandung di dalam kristal energi delapan warna ini juga lebih terkonsentrasi daripada kristal Origin Qi tujuh warna Karena pembentukan kondensasi bintang Xiaoyan tidak berubah Maka Xiaoyan hanya memerlukan waktu yang lebih banyak untuk meningkatkan kekuatannya Pada akhirnya Origin Qi segera mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan dan mulai mengembun menjadi bintang-bintang terang Dengan konsentrasi yang tangga tinggi Xiaoyan pada akhirnya benar-benar berlatih dengan begitu serius Bintang-bintang Origin Qi di dalam lautan bintang Xiaoyan pada akhirnya secara bertahap mulai bangkit kembali Penyerapan Origin Qi Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar sangat mencengangkan Xiaoyan juga diam-diam terkejut karena tampaknya tahap menengah dogat bintang E6 pada saat ini sudah sangat dekat Tentu saja tampaknya alasan mengapa Xiaoyan dapat menerima peningkatan yang luar binasa ini adalah Karena ketika Bayan menampilkan domain Bayan Xiaoyan hampir menghabiskan semua Origin Qi di dalam tubuhnya Bahkan Origin Qi yang disediakan oleh 10 api iblis juga benar-benar telah dikonsumsi Oleh karena itu pada saat ini sumber energi benar-benar memasuki tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan Dan berhasil membentuk fondasi Xiaoyan menjadi semakin kuat Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan pada saat ini bergumam bahwa Xiaoyan telah mencapai total Origin Qi 7 juta Xiaoyan masih kekurangan 500 ribu untuk mencapai tahap menengah dogat bintang E6 Xiaoyan sesungguhnya ingin meningkatkan kekuatannya lagi Tetapi jika Xiaoyan memaksakan dengan menggunakan kristal maka hal tersebut akan terasa percuma Xiaoyan hampir mencapai hambatan dalam peningkatan ini Dan Xiaoyan benar-benar akan membuang energi jika Xiaoyan memaksakan Xiaoyan pada akhirnya berencana untuk mengakhiri latihannya dan hendak berdiri perlahan Namun tiba-tiba sebuah telapak tangan putih terbentang di hadapan Xiaoyan Dan Xiaoyan terkejut karena ini adalah sosok Sun'er Sun'er pada saat ini sedikit tersenyum ke arah Xiaoyan Dan Sun'er mulai berbicara kepada Xiaoyan Sun'er mengeluarkan kristal energi 8 warna dan menyodorkannya ke depan Xiaoyan Sun'er lanjut berkata bahwa ini adalah sesuatu yang didapatkan oleh Xiaoyan Ketika membunuh binatang buas kuno Kristal energi 5 warna milik Sun'er saja sudah sangat cukup untuk diserap oleh Sun'er Kristal energi 8 warna ini benar-benar terlalu boros jika hanya digunakan oleh Sun'er Kakak Xiaoyan telah mencapai tahap kritis di dalam kultifasinya Oleh karena itu menurut Sun'er kakak Xiaoyan pantas untuk menggunakan kristal energi 8 warna ini Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Sun'er dengan tatapan serius dan memiliki perasaan melankolis Dari kota wutan hingga pada saat ini Sun'er mengetahui bahwa Xiaoyan tetaplah Xiaoyan yang sama Di kota wutan Sun'er dengan hati-hati menjaga harga diri Xiaoyan yang hampir untuh Sun'er selalu bisa menjaga hati Xiaoyan dengan penuh kelembutan Sun'er selalu memberikan semua yang ia miliki kepada Xiaoyan di dalam hal kultifasi Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya segera menyingkirkan kristal energi 8 warna yang diberikan oleh Sun'er Xiaoyan pun tersenyum pahit dan berkata bahwa Sun'er juga harus berlatih dengan baik Sun'er harus tumbuh dengan cepat sehingga mereka akan bisa berdampingan bersama lagi Penolakan Xiaoyan yang tak terduga ini benar-benar membuat Sun'er pada saat ini terkejut Sun'er menunjukkan ekspresi kesedihan di wajahnya Sun'er pada akhirnya segera berkata apakah kakak Xiaoyan sudah tidak peduli lagi kepada Sun'er Apakah kakak Xiaoyan sudah tidak menginginkan Sun'er dan tidak ingin menerima pemberian dari Sun'er lagi Sun'er terlihat sedih dan melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini merasa sangat bersalah Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bagaimana mungkin perasaan Xiaoyan akan bisa berubah Bukan Xiaoyan tidak menginginkan kristal tersebut dan Xiaoyan berharap Sun'er pada saat ini jangan sedih Xiaoyan lebih senang melihat Sun'er tersenyum karena itulah yang membuat Xiaoyan bersemangat Di dalam perjalanan kultivasi ini Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada akhirnya mengeluarkan tangannya dan mengambil kristal energi delapan warna di tangan Sun'er Kesedihan di wajah Sun'er pada akhirnya segera menghilang dan segera digantikan oleh senyum cerah Xiaoyan juga pada saat ini segera berkata jika begitu permasalahannya apakah Xiaoyan akan terus berlatih Kristal orijin ke delapan warna ini akan membantu Xiaoyan untuk bisa menerobos ke tahap menengah dogat bintang E6 Sun'er pun mengangguk sementara Xiaoyan pada akhirnya segera kembali meneruskan proses pelatihan Sun'er juga pada saat ini mengeluarkan kristal energi empat warna dan mulai melakukan pelatihan Xiaoyan pada saat ini segera kembali fokus pada kristal energi delapan warna Xiaoyan dengan jelas mengetahui bahwa Xiaoyan pada saat ini telah mencapai tahap kemacetan Namun Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus meningkatkan kekuatannya tidak peduli apapun yang terjadi Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelak nafas Xiaoyan pada akhirnya merencanakan untuk meningkatkan kekuatannya dengan paksa Meskipun hal ini akan berimbas kepada kekuatan Xiaoyan di masa depan Tetapi Xiaoyan yakin efek dari pertempuran sebelumnya masih bisa ditingkatkan Namun meskipun begitu karena Xiaoyan baru saja meningkatkan orijin ki-nya sebanyak satu juta Sepertinya dengan penyerapan kristal energi delapan warna ini Xiaoyan hanya akan mendapatkan peningkatan beberapa ratus ribu Dengan begitu maka Xiaoyan juga harus menyiapkan buah spiritual sebagai dukungan energi Xiaoyan pada akhirnya tanpa ragu-ragu segera mulai menyerap energi dari kristal energi delapan warna Xiaoyan juga mengeluarkan beberapa buah spiritual yang tersisa dan mulai menelannya Xiaoyan mulai meningkatkan kembali kekuatannya dan pengembunan bintang pada saat ini kembali dilakukan Lautan orijin ki di tubuh Xiaoyan kembali mengalir dan semua bintang mulai tersusun dalam urutan yang teratur Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi merasakan peningkatan energi yang terasa sangat lambat Xiaoyan pada akhirnya kembali memasukkan buah spiritual ke dalam mulutnya Dengan cara seperti ini barulah orijin ki Xiaoyan mulai meningkat dengan kecepatan yang perlahan-lahan meningkat Beberapa hari pada akhirnya berlalu dengan semua orang yang pada saat ini berjaga di sekitar Selama pelatihan Xiaoyan ini tidak ada satupun sosok yang berani datang untuk mengganggu Dengan keberadaan dari Xiaoyan tampaknya sudah cukup membuat semua orang benar-benar memutuskan untuk mundur Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya gelempang aura yang kuat dari tubuh Xiaoyan mulai bergetar ke segala arah Xiaoyan perlahan membuka matanya dan menghempuskan udara putih Xiaoyan menghala nafas panjang dan bergumam bahwa Xiaoyan telah mencapai total 7,5 juta orijin ki Dengan begitu maka Xiaoyan pada akhirnya telah mencapai tahap menengah dari dogat bintang 6 Aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan pada saat ini benar-benar lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini merasa sangat menyesal Kristal energi 8 warna bersama dengan buah spiritual hanya bisa memberikan Xiaoyan sedikit peningkatan Xiaoyan hanya bisa menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera merasakan kekuatan di tubuhnya Dengan orijin ki yang dimiliki oleh Xiaoyan pada saat ini Dan jika dikalikan maka Xiaoyan memiliki 15 juta orijin ki Penggandaan energi ini juga benar-benar meningkat seiring dengan kekuatan Xiaoyan yang berlipat-lipat Selain itu hal yang paling menakutkan adalah dengan berkah dari 10 api iblis Xiaoyan akan bisa meningkatkan total orijin ki Xiaoyan mencapai 50 juta 50 juta fondasi orijin ki ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh tahap menengah dogat bintang 7 Dengan begitu maka kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat kuat Hanya saja pada saat ini sangat disayangkan Xiaoyan tidak memiliki waktu dan kesempatan Untuk memasuki pagoda pemurnian dan mencari keterampilan yang lebih kuat Dengan fondasi orijin ki Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan akan dapat lebih kuat lagi jika Xiaoyan menampilkan keterampilan bertarung tingkat tinggi Tingkat di tentu saja tingkat di bukanlah keterampilan bertarung tingkat atas Ada juga keterampilan bertarung tingkat tinggi diatasnya yakni tingkat penciptaan Untuk menampilkan keterampilan bertarung tingkat penciptaan Setidaknya fondasi orijin ki ini perlu menembus hingga 10 juta Jika tidak memenuhi syarat maka fondasi orijin ki yang diperlukan untuk tingkat penciptaan ini Benar-benar akan langsung terkuras Selain itu memiliki keterampilan bertarung pada level penciptaan adalah Tanda dimana seseorang benar-benar layak bergabung dengan jajaran dogat tingkat atas Di samping itu harus diketahui juga bahwa keterampilan bertarung pada level penciptaan ini sulit untuk dipahami Bahkan sebagian dogat yang memiliki keterampilan penciptaan mereka hanya bisa menguasai keterampilan tingkat semu Keterampilan ini juga dibagi menjadi tiga tingkat dan kesulitan masing-masing benar-benar sangat sulit Dengan kata lain jika seseorang benar-benar ingin mahir dalam menggunakan keterampilan tingkat penciptaan yang paling rendah Seseorang harus mencapai setidaknya dogat bintang 8 Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menghelak nafas dan bersamaan dengan Xiaoyan yang selesai berlatih Xiaoyueli juga pada akhirnya telah selesai dan kembali ke kelompok Xiaoyan Melihat Xiaoyueli yang muncul mata semua orang pada saat ini benar-benar terkejut Xiaoyueli pada saat ini membawa beberapa tubuh yang tak bernyawa Dan sosok-sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Cao Ge Tanpa terkecuali semua kelompok Cao Ge pada saat ini benar-benar telah dihabisi oleh Xiaoyueli Melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyueli Xiaoyueli pada akhirnya bertanya apakah Xiaoyueli benar-benar menghabisi mereka semua Xiaoyueli pada saat ini hanya bisa tersenyum masam sebelum akhirnya segera mulai berbicara kepada Xiaoyueli Xiaoyueli berkata bahwa meskipun ingatan mereka telah terhapus tetapi mereka masih melihat ayah Dengan begitu maka Xiaoyueli berpikir menghabisi mereka adalah cara teraman Xiaoyueli pada saat ini terkejut melihat gaya yang ditampilkan oleh Xiaoyueli Apa yang ditunjukkan oleh Xiaoyueli ini benar-benar berbeda dengan Xiaoyueli Karena Xiaoyueli benar-benar bisa menghabisi orang dengan begitu tegas Xiaoyueli pada akhirnya hanya bisa menghelak nafas karena nasi sudah menjadi bubur dan tukang bubur sudah menjadi haji Sementara itu di sisi lain Xiaoyueli pada akhirnya kembali menjelaskan kepada Xiaoyueli Xiaoyueli berkata bahwa Xiaoyueli khawatir sepertinya sudah terlambat meskipun Xiaoyueli telah menghabisi mereka Berita ini pasti akan bocor tetapi hal tersebut tidak bermasalah Para prajurit akan segera menghentikan pergerakan mereka dan ayah tidak perlu khawatir Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyueli, Xiaoyueli pada akhirnya merasakan kehangatan di dalam hatinya Xiaoyueli benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyueli memikirkan keselamatan Xiaoyueli hingga sejauh ini Sementara itu Xiaoyueli pada saat ini kembali berkata dengan serius bahwa ada beberapa monster tua di mansion surgawi Raja Tianzang berkata bahwa kekuatan Xiaoyueli saat ini tidak akan cukup untuk menghadapi mereka secara langsung Oleh karena itu lebih baik bagi mereka pada saat ini untuk lebih berhati-hati Mendengar hal tersebut Xiaoyueli pada saat ini menganggukan kelapanya Dan Xiaoyueli mau tidak mau bertanya dengan penuh rasa ingin tahu Xiaoyueli bertanya kepada Xiaoyueli apakah mansion surgawi ini benar-benar lebih kuat daripada aliansi dosian Xiaoyueli pun sedikit mengerutkan kening dan menjawab bahwa Xiaoyueli telah mendengar kabar dari Raja Tianzang Di zaman kuno ketika masih ada yang mulia aliansi dosian sepenuhnya berada di atas mansion surgawi Namun sesuatu dan beberapa hal yang tidak begitu diketahui pada akhirnya telah terjadi di mansion surgawi Singkatnya ada dukungan kekuatan tersembunyi di belakang mansion surgawi Hal itulah yang pada akhirnya membuat mansion surgawi tidak mudah untuk dihadapi seperti sekarang Terlebih lagi sejauh yang Xiaoyueli tahu Jin Taiwei pemimpin dari aliansi dosian dan mansion surgawi juga memiliki hubungan yang tidak sederhana Mendengar hal tersebut Xiaoyueli pada saat ini benar-benar kembali bingung dan dipusingkan dengan permasalahan ini Untuk sesaat Xiaoyueli tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan dunia senshi Ada masalah internal dan eksternal dan jika masalah ini tidak terselesaikan Apa yang bisa digunakan oleh dunia senshi untuk melawan invasi dari dunia luar dalam waktu 10.000 tahun Dengan kekuatan Xiaoyueli pada saat ini benar-benar masih banyak rahasia dari dunia senshi yang tidak Xiaoyueli ketahui Sementara itu di sisi lain Xiaoyueli pada saat ini kembali mulai menjelaskan kepada Xiaoyueli Bahwa sebelum Xiaoyueli menghabisi kelompok Chao Geo Xiaoyueli telah mencari ingatan mereka dan mereka tidak berbohong Memang hanya mereka berempat yang tahu mengenai informasi bahwa ayah adalah reinkarnasi dari dewa jahat Mereka juga dikirim ke tempat ini oleh seorang tetua dari surga pembunuhan bernama Xiaotai Namun meskipun begitu tampaknya Xiaotai tidak mengetahui alasan spesifik mengapa Chao Geo memburu ayah Xiaoyueli pada akhirnya mengelak nafas lega mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyueli Xiaoyueli Sementara itu di sisi lain Xiaoyueli pada saat ini sedikit merenung Sebelum akhirnya mulai mengeluarkan keresahannya Xiaoyueli berkata bahwa setelah mereka memasuki tempat ini Sepertinya Xiaotai pasti akan melaporkan semua kejadian ini Dengan begitu maka informasi ini akan sampai ke orang yang bertanggung jawab di surga pembunuhan yang bernama Guan'er Pria ini adalah pemimpin dari surga pembunuhan dan kekuatannya cukup kuat Xiaoyueli seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyueli Setelah tertiem beberapa saat Xiaoyueli pada akhirnya segera memandang ke arah Xiaoyueli Seolah-olah memahami sesuatu Xiaoyueli pada saat ini berpikir sepertinya Xiaoyueli Benar-benar ingin menyelamatkan Xiaoyueli dengan berhadapan dengan Guan'er Xiaoyueli pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyueli Bahwa Xiaoyueli tidak perlu melakukan hal ini Xiaoyueli pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata agar ayah jangan khawatir Xiaoyueli memiliki keyakinan dan meskipun Guan'er ini memiliki beberapa trik Xiaoyueli tidak akan kalah dengannya dalam pertempuran langsung Terlebih lagi Xiaoyueli belum pernah berhadapan dengan lawan yang kuat selama ini Tampaknya akan sangat menyenangkan jika Xiaoyueli bisa meregangkan otot serta tulang-tulangnya Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyueli Xiaoyueli pada saat ini benar-benar merasakan kesedihan di dalam hatinya Xiaoyueli benar-benar tidak ingin Xiaoyueli terlibat dan terjatuh dalam situasi kritis Xiaoyueli pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyueli tidak boleh bertempur sendirian Tidak peduli apapun ayah harus ikut bertarung bertampingan dengan Xiaoyueli Ayah tidak selemah yang dibayangkan oleh Xiaoyueli dan ayah akan bisa membantu Xiaoyueli Menanggapi hal tersebut Xiaoyueli pun segera berkata sebaiknya ayah pada saat ini jangan terlalu khawatir Terlebih lagi mansion surgawi selalu menjadi musuh dari dunia bawah dan meskipun mansion surgawi sangat kuat Dunia bawah belum menganggap mereka serius dan ayah jangan terlalu khawatir Xiaoyueli akan bisa menghadapi permasalahan ini dan ayah sebaiknya berlatih untuk meningkatkan kekuatannya Xiaoyueli pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya bertanya dengan serius seberapa yakinkah Xiaoyueli Xiaoyueli pun segera berkata bahwa sejujurnya Xiaoyueli hanya bisa mengatakan bahwa ia cukup mampu untuk bersaing dengan orang setingkat Guan'er Terlebih lagi apakah Guan'er akan datang atau tidak semua itu hanyalah tebakan dari Xiaoyueli Yang terbaik pada saat ini adalah mereka harus pergi dari tempat ini secepat mungkin Masih ada waktu untuk gelombang monster bulan darah kedua Daripada mereka membuang-buang waktu disini lebih baik mereka berburu dan mendapatkan lebih banyak kristal energi Xiaoyuan pun sedikit mengangguk dan berpikir bahwa semua kristal energi telah diserap semuanya oleh Xiaoyuan Oleh karena itu akan lebih baik bagi Xiaoyuan untuk mendapatkan kristal energi sebanyak mungkin Dengan begitu maka Xiaoyuan akan bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan bisa bertarung berdampingan bersama dengan Xiaoyueli Pada akhirnya setelah mempersiapkan semuanya Kelompok Xiaoyuan mulai meninggalkan tempat ini dan mencari jejak dari binatang buas kuno Kelompok Xiaoyuan mulai Kelompok Xiaoyuan mulai Kelompok Xiaoyuan mulai Kelompok Xiaoyuan mulai